Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dia profesional, punya kapasitas, punya kapabilitas, layak untuk menjadi Kapolri Dan Komjen Sikit memenuhi syarat itu Kita lihat pengalamannya Beliau pernah menjabat sebagai Kadif Propam Menegakkan profesionalisme kepolisian Beliau menjabat sebagai Kabar Eskrim Dan sudah sangat banyak prestasinya Dan yang paling saya suka dari beliau Beliau adalah tipe polisi pendiam Karena beliau sadar diam itu adalah emas Maka istrinya Gus Miftah kalau minta emas Saya perintahkan untuk diam Coba kita lihat Diam-diam Joko Chandra dipulangkan Diam-diam penyerang novel Baswedan ditangkap Diam-diam tersangka kasus bank BNI kebayoran LC Fiktif ditangkap Diam-diam anggota kepolisian yang membekap Joko Chandra dihajar Dan komunikasinya dengan umat Islam luar biasa Ketika beliau menjabat Kapol Dabanten Beliau silaturrohmi kepada pesantren dan kiai dengan sangat harmonis Itu artinya apa? Komjen Sikit layak menjadi seorang Kapolri Maka bagi kamu yang suka ngomong yang enggak-enggak Please deh dipikir dulu Malu dengan pantat Pantat saja kalau mau kentut mikir dulu Ada yang mendengarkan apa enggak Masa mulut ngomong enggak pernah dipikir dasar Tumat Terima kasih telah menonton!